Apa yang dilakukan waktu puasa? Puasa itu bukan diet ya, jadi Anda puasa lalu Anda nggak lakukan apa-apa, terus lakukan apa yang jadi kebiasaan Anda gitu. Di YSL 58 berkata, puasa yang nggak didengar karena waktu puasa kita urusin urusan kita masing-masing dan kita mendesak murur kita. Nah, waktu kita berpuasa, ambil waktu lebih banyak berpantang dengan semua aktivitas hari-hari kita. Bukan berarti kita nggak kerja, tapi ambil waktu lebih banyak porsi, lebih banyak untuk kita mencari Tuhan. Tambahkan waktu untuk memuji, menyembah, tambahkan waktu membaca firman-firman. Yang itu mungkin miss dari hidup kita. Yang seringkali itu memang banyak orang berkata, iya kurang berdoa ya, kurang mencari Tuhan, kurang membaca firman. Nah, di hari puasa kita, kita menyadari bahwa kita butuh benar-benar untuk masuk, mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Banyak tambahkan jam doa, tambahkan membaca firman, tambahkan banyak berbahasa roh juga. Atau Anda bisa dengarkan kotba-kotba. Yang seringkali kita disibukkan dengan begitu banyak hal dunia dan membuat kita jauh dari Tuhan. Dunia ini sedang benar-benar menarik kita, ya. Dengan ila-ila zaman yang ada, dengan berbagai macam gitu. Kita bisa buka Youtube dan disitu Anda tinggal mau akses mana. Anda bisa mengakses yang namanya perkara-perkara rohani. Kita akan dengarkan banyak kotba-kotba yang baik. Atau kita mau masuk ke dalam channel-channel dunia yang seringkali membawa kita, itu mungkin enggak dosa awalnya. Tapi kita bisa berlama-lama di sana menikmati. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita enggak bisa lagi mengalami yang namanya sebuah waktu-waktu berharga di mana kita butuh yang namanya persekutuan dekat dengan Tuhan. Dan mengalami yang namanya membangun kehidupan rohani kita dengan kuat. Nah, saya mau katakan bahwa waktu, berapa lama, apa yang kita lakukan waktu puasa adalah kita yang memilih. Untuk kita harus tahu, berpuasa adalah kita berpantang dengan semua hal dunia. Dan kita mulai masuk sabat dengan Tuhan. Kita mulai banyak membangun kerohanian kita. Dengan demikian, saya yakin kita akan mengalami kekuatan rohani. Waktu apa yang kita bangun, itu akan menjadi kuat dan hidup kita. Dan saya yakin waktu rohani kita kuat, maka kita bisa mengalami banyak kemenangan untuk kita mengalahkan semua hal yang dari dunia ini. Apa ada masa atau kondisi seseorang yang tidak boleh berpuasa? Ada alasan sih orang enggak bisa berpuasa gitu karena mungkin kesehatan dokter dengan mengajurkan. Mungkin sedang sakit atau mungkin wanita yang sedang hamil gitu ya. Atau juga mungkin wanita yang sedang mens, datang bulan, siap bulannya. Nah saya mau katakan puasa itu bukan tentang boleh atau tidak boleh, tapi tentang sikap hati kita gitu ya. Jadi ada jenis kok, kalau kita memang enggak bisa, karena kita mesti minum konsumsi obat, ya kita bisa lakukan puasa yang berpantang. Untuk kita mungkin, apa yang kita suka, makanan kita sudah makan minum yang kita candu mungkin. Biasanya suka banget, kita bisa ambil waktu itu sebuah pantangan dan kita berpuasa untuk tidak makan makanan jenis-jenis itu. Mungkin juga bisa berpantang daging, makan-makan nikmat kan bisa. Kita bisa berpuasa kan. Atau mungkin berpuasa untuk kita pantang dengan kebiasaan buruk yang selama kita lakukan. Kita mungkin suka punya tabiat kebiasaan marah, suka mengeluh, Mungkin kadang-kadang kita melakukan banyak hal yang itu enggak bisa secara rohani kita menjadi orang-orang yang seringkali kalah dalam kehidupan kita. Kita bisa berpantang kok puasa untuk kita ambil waktu untuk mendiamkan diri kita. Enggak banyak aktivitas untuk kita marah, mengeluh, dan kita mulai benar-benar berpuasa untuk semua kebiasaan. Atau mungkin kita bisa berpuasa untuk semua kebiasaan, hobi-hobi kita. Mungkin kita orang yang suka nonton, terikat games, dan terikat begitu banyak hobi-hobi yang itu bukan dosa mungkin. Tapi kita terlalu lama di sana menikmati. Sehingga kita benar-benar masuk ke sebuah, benar-benar mengalami sebuah waktu di mana kita enggak bisa lagi melihat perkara-perkara yang Tuhan mau berikan pada kita. Nah itu kita bisa berpantang sih hari-hari di mana kita puasa. Jadi Anda bisa lakukan ini kondisi waktu Anda berkata, aku enggak bisa puasa makan, minum, ya Anda lakukan puasa yang lain. Anda bisa ambil waktu untuk berpantang, untuk sementara hobi-hobi yang selama ini mengikat Anda. Anda enggak lakukan itu dan Anda mulai lakukan. Itu juga sebuah puasa kok di hadapan Tuhan. Terima kasih telah menonton!